Intro Sayang sekali, jadi ceritanya ini Datang ke sini sudah dikasih dengan peredam Tapi sang owner dari Honda CR-V Turbo ini Masih merasakan suara bannya Suara sekitaran masih kerasa ke dalam kabin Kok bisa? Ini barusan aja kita bongkar Langsung kita pelajarin Seperti ini hasilnya Di bagian tepong belakang Ini bukan kita yang motong Ini baru aja kita bongkar Kondisinya langsung seperti ini Di bagian lambung gak ada sama sekali Angin yang kejebak Nih Banyak banget Padahal bahannya ini bagus banget loh Ini bahan yang warna kuning Ini istimewa banget Yaudah lah gak masalah Sudah Kadung kepasang juga Ini gak bakalan kita lepas Tapi ini bakalan kita roll ulang lagi Kita perbaikin lagi Habis itu kita timpa lagi Meliputi Dari bagian baliknya dashboard Sampai ke bagian ban serep Termasuk ke bagian tepong lambung Sampai ke bagian pintu-pintu Di bagian pintu Setelah kita lepas door trimnya Seperti ini Cuma dikasih di bagian luar Bagian plat dalamnya gak ada Saya gak mau tau ini pasangnya dimana Saya juga Gak mau tau dia pasang dimana sang owner Gak masalah Datang kesini kondisi seperti ini Langsung kita gas Kita perbaikin Kita koreksi total Bukan berarti kita yang paling sempurna Bukan Cuman kita disini punya pola sendiri Gimana caranya untuk mengatasi Solusi dari kebisingan roda atau road noise Sekaligus kebisingan dari suara sekitar Oke gak usah kebanyakan basa-basi Langsung kita gaspol Ini sekarang posisi sudah agak siang Jam 10 Nanti kurang lebih Jam 5 Jam 6 sore Si Arfi Turbo ini Sudah siap Setelah terima kunti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di bagian kolong ban depan yang masih kosong Gak ada perdamnya Mau kita kasih juga full rapat Jadi dengan pola Ini kan cuma ada satu lapis Sayang banget Jadi nanti di bagian balik Jok depan Bawahnya jok depan Nanti bakalan kita kasih totalnya 6 lapis Di bagian lantai tengah Totalnya nanti ada 3 lapis Di bagian tepong sini Yang hanya setengah ini Kita koreksi lagi Kita bikin totalnya 3 lapis Termasuk ke bagian lambung Balik blower Sampai lantai Dari ujung ke ujung Ini kita bersih-bersih dulu aja Kondisinya masih seperti ini Sebelum kita gas pengerjaan Nanti ini kita Roll ulang semuanya Angin-angin yang kejebak Sebagai contoh Disini Tuh ya saya tekan ya Goyang langsung peredamnya Padahal ini peredamnya bagus banget loh Peredam ini tuh oke banget hasilnya Nanti ini kita roll ulang lagi Kita rapiin lagi Baru kita timpa dengan lapisan dari kita Dan mobil ini juga dijamin Gak bakalan jadi berat-berat banget Karena total penambahannya Hanya kurang lebih 30 kilo 30 kilo dalam artian Bukan berarti di satu titik Tapi terbagi rata Jadi konsumsi bensin tetap aman Aselerasi juga tetap aman Karena 30 kilo itu Anggepannya sama aja Seperti kita bawa Satu galon aqua Lebih sedikit Di bagian pintu belakang Juga kosong Gak ada peredamnya Oke lah Yang sudah kejadi Gak usah disesalin Kita rapiin Kita gaspol Nanti kurang lebih Jam 5 jam 6 Mobil sudah jadi Dan ini challenge buat kita Tantangan buat kita Bisa gak Mobil yang kondisinya seperti ini Kita bikin jadi jauh Lebih perfect PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita bisa menonton Jadi kesimpulan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton